Dua gubernur terpaksa berurusan dengan kepolisian pasca terjadinya kerumunan masa dari Rizik Syihab. Kedua gubernur itu dianggap lalai dan membiarkan terjadinya kerumunan yang mengabaikan protokol kesehatan. Dua gubernur itu adalah Anies Baswedan dan Ritwan Kamil. Anies Baswedan menjalani pemeriksaan lebih dahulu di Polda Metro Jaya. Usai menjalani pemeriksaan, Gubernur DKI Jakarta itu menyebutkan bahwa pihaknya telah berupaya mengantisipasi terjadinya kerumunan. Hal serupa juga disebutkan Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil. Namun, Ritwan Kamil menjalani pemeriksaan itu di Bares Krim Polri. Ritwan Kamil mengaku segala yang terjadi di Jawa Barat merupakan tanggung jawabnya, termasuk kerumunan masa Rizik Syihab di Bogor. Untuk memberikan klarifikasi dan prosesnya berjalan dengan baik, Kemudian ada 33 pertanyaan yang tadi disampaikan, menjadi sebuah laporan sepanjang 23 halaman. Semuanya sudah dijawab sesuai dengan fakta yang ada, tidak ditambah, tidak dikurangi. Ada pun detil isi pertanyaan, klarifikasi, dan lain-lain, biar nanti menjadi bagian dari pihak Polda Metro Jaya untuk nanti meneruskan dan menyampaikan sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama saya sampaikan, secara moral saya sangat meyakini dan inilah sikap bahwa semua urusan, semua dinamika yang ada di Jawa Barat secara moral adalah tanggung jawab saya sebagai gubernur. Sehingga dalam kapasitas itu tentulah apa yang terjadi, positif, negatif, kelebihan, kekurangan, tentu menjadi tanggung jawab saya.